Intro Pemirsa warga di Sumba Timur terus dicemaskan dengan merebaknya wabah penyakit ASF yang menyerang ternak babi. Ribuan ekor babi mati karena serangan virus yang ganas ini. Penyebaran virus African Swine Fever atau virus ASF membuat ribuan ternak babi milik warga di Pulau Sumba mati. Di awali di Kabupaten Sumba Barat Daya, virus ini kini telah sampai di Sumba Timur. Dampaknya sama, ribuan warga harus kehilangan ternak babi pasca terpapar virus yang pertama kali terdeteksi menyerang ternak babi di Kongo, Afrika. Warga kini hanya bisa pasrah berharap ternak babi yang tersisa tidak terjangkit. Inan Aydinta warga di desa kiri tanah kecamatan Kambera ini misalnya telah kehilangan 6 ekor ternak babi. Ini kayak kopi lek begitu macam batok. Ada bintik-bintik tidak? Tidak, tidak. Tidak makan, tidak mau makan. Tidak mau makan. Dinas Pertanakan Sumba Timur belum sepenuhnya mendata ternak babi yang mati. Hal ini karena dari 22 kecamatan di Kabupaten ini belum semuanya masukkan laporan. Dinas juga telah mengirimkan sampel ke Denpasar untuk diuji laboratorium. Selain itu, dinas akan berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana setempat guna mendapatkan solusi yang meringankan warga. Datanya sekitar sudah 2 ribuan. Masih dengan badan bencana, kalau mungkin ada memungkinkan bisa menggali kubur di satu tempat supaya masyarakat diarahkan untuk menguburnya di satu tempat. Dari Sumba Timur, Dion Umbu, Analodu, Tim Ayews, Maporkan.